Video seorang siswi di kota Bekasi, Jawa Barat mengalami tindak kekerasan oleh seorang remaja putri viral di media sosial. Aksi penganiayaan diduga dipicur rasa cemburu pelaku terhadap korban. Polisi masih menyelidiki kasus persekusi dan penganiayaan tersebut dengan memeriksa hasil visum dan meminta keterangan sejumlah saksi. Video amatir merekam aksi persekusi seorang remaja putri terhadap seorang siswi SMK di kawasan perumahan Vila Indah Permai Bekasi Utara, kota Bekasi dan viral di media sosial. Korban PWN 16 tahun dianiaya pelaku hingga berkali-kali. Rekan korban sempat meminta tolong agar pelaku menghentikan aksinya terhadap korban namun tidak digubris. Akibat kejadian yang dialami, korban trauma dan sempat jatuh sakit. Menurut keluarga korban dan pelaku tak saling kenal, diketahui tindak kekerasan ini di latar belakang nirasa kecemburuan dari pelaku. Dia mau ajak ketemuan gitu, kece-kece-kecekan, kece-kecekan, 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 kece-kecekan masalah. Eh ternyata bukan kece-kecekan masalah yang baik-baik itu, masing-masing tentu saja. Itu kenal nggak itu adiknya sama pelakunya? Nggak, saya nggak kenal. Nggak kenal? Tidak terima dengan tindakan pelaku, keluarga korban pun melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi Kota. Pihak keluarga berharap kasus perundungan yang dialami PW, bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Konflik remaja dengan latar belakang percintaan juga terjadi di Medan Sumatera Utara Pemirsa. Sekelompok gadis belia merundung dan menganiaya gadis saingannya. Aksi kekerasan fisik tersebut direkam rekan pelaku hingga viral di media sosial. Dalam video amatir yang direkam salah seorang teman pelaku, empat gadis belia berinisial F, 13 tahun, N, 16 tahun, Q, 12 tahun, dan SN, 12 tahun, merundung seorang gadis belia lainnya. Pelaku tanpa ampun menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan. Meski korban sudah berkali-kali minta ampun, namun salah seorang pelaku terus menganiaya korban. Kekerasan fisik ini diperparah setelah teman-teman pelaku ikut menganiaya korban. Kasus perundungan di pemakaman Tionghoa, Kejamatan Deli Tua Deli Serdang, Sumatera Utara ini terjadi setelah salah seorang pelaku menuding korban mengganggu pacarnya. Mereka tidak saling kenal karena salah satu dari tersangka ini mengetahui dan melihat si korban mengirim WA kepada pacar salah satu pelaku, seperti itu. Ya, tujuannya itu dianiaya karena dia cemburu dan kesal, karena si korban meng-whatsapp, mengirim WA kepada pacarnya salah satu. Kasus kekerasan anak ini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak. Para tersangka terancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun kurungan. Emosi ditinggal pacar karena pujaan hatinya lebih memilih pria lain. Seorang pemuda di Palopo, Sulawesi Selatan, mengeroyok pria saingannya. Aksi pengeroyokan terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Video pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda di jalan lingkar Palopo, Sulawesi Selatan ini dijadikan polisi sebagai petunjuk dalam mengungkap aksi kekerasan. Para pelaku menyerang korban dengan helm dan potongan kayu. Beruntung korban tidak mengalami luka serius karena dilindungi teman-temannya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap para pelaku di tempat persembunyian. Dari 4 pelaku, satu diantaranya menyerahkan diri ke Mapol Sekwara. Aksi pengeroyokan ini diduga dipicu kemarahan salah seorang pelaku karena ditinggalkan pacar yang memilih korban. Mereka menyukai salah satu perempuan yang dilindungi pelaku tidak menerima sehingga melakukan pengenian secara bersama-sama. Dan hal tersebut kami dapatkan melalui media sosial yang sempat viral sehingga kami mengambil langkah tegas. Polisi memeriksa peran masing-masing pelaku dalam aksi pengeroyokan keempatnya dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Di Malang, Jawa Timur, pemirsa seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang karena dituduh mencabuli teman wanita para pelaku. Setelah video pengeroyokan viral, 3 orang ditangkap dan terancam penjara selama 7 tahun. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang pemuda dianiaya sekelompok orang di Jalan Merbabu, Malang, Jawa Timur. Korban dianiaya setelah diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang merupakan teman para pelaku. Tindakan pengeroyokan yang direkam ini pun viral di media sosial. Aparat saat tereskrim Polres, Malang, Kota kemudian menangkap 4 orang pelaku penganiayaan. Seorang di antaranya masih di bawah umur. Polisi juga mencinta ponsel yang berisi video pengeroyokan. Karena teman saya kan juga menjadi, yang ceritanya orangnya mau mendalikan perbanan percabuan, hanya saya yang lain juga. Nemenin di sana, tujuannya itu cuma, tidak terlalu baik-baik, cuma karena ada percobaan kabur, jadi spontanitasnya. Perban mengalami luka, memar, kemudian mengeluarkan darah pada hidung dan mulut, dan kepala terasa pusing. Para tersangkri jirat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Sementara kasus dugaan penyabulan yang dilakukan korban dalam penyelidikan polisi. 175 juta rupiah penipu janjikan korban menjadi PNS. Lengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama Realita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!